guys say hey dong bye 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 yo yo what's up Jansky dan hari ini kayak biasa baru minggu kayaknya bakal hangout kayaknya ke mana ya adalah oh dan gak mungkin ya mungkin gak penting juga kalian untuk kesebutin karena gue juga gak dibayar dan ya pokoknya stay tuned watch vlognya biasanya sebelum set night hangout gitu gue mau ngasih warna dengan eh kepada kuku gue ini sekarang ini gue mau pakai adalah ini warna putih gitu gila kuku gue jelek banget tapi kuku gue bentuknya kayak kuku cewek loh i love it oke kita pakai dulu abis itu baru gue langsung ngobrol lagi ting oke oke guys so this is my final look kayak emang ke tipek ya tapi gue tuh gimana ya yang penting tuh ada warna aja dikit gitu keliatan lebih look more feminine oh oh girl this is my new look oh ini kayak galaksi-galaksi gitu ini kurang rapi banget gila bentar gue bersihin nih kalian tau ini tanda apa tanda apa kalian tau oke hmm i love it kalo mau tutorialnya komen aja di videonya oke 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 what's up shahd di nanti siapa kita udah mau tau awal sekarang sejak jam 9.41 dan kita mau tewe ke mall yang tadi gue bilang dan gue sepertinya biasa sama partner vlog gue kalian bisa liat di semua vlog gue pokoknya linknya ntar ada di skip di description box pokoknya jangan lupa tetep terus dan keep on watching I will talk to you guys later I will talk to you guys We will talk to you guys I will talk to you guys I will talk to you guys I will say you guys Love you guys I will talk to you guys Good night Please, share my lines You have a良い Have a great day New day Guys, say hey dong! Bye! Siapa namanya fansnya? Apa deh? Backingnya gelap banget Nanti pas udah kotor, gue bakal lagi Takut banget sih, Dim Ya Allah Bye! Hai! Eh tunggu-tunggu, kotor Siapa namanya? Nama gue Dimas Ini siapa namanya? Hai, Rizky Jilang! Kekeknya ada berpulang Kekeknya ada berpulang Kekeknya ada berpulang Kekeknya ada berpulang Oke jangan, kita Kekeknya ada berpulang Kekeknya ada berpulang Sekarang ini jam Sama manajer gue Encing manajer banget Enggak ada berpulang Enggak ada berpulang Enggak ada berpulang Oke guys Bye! Terima kasih! Kekeknya ada berpulang Kekeknya ada berpulang Kekeknya ada berpulang Hari ini sekalian mau ngebacain Question & Answer yang part kedua Pokoknya Semuanya bakal gue jawab Bakal gue tuntasin semuanya Jadi kalo misalnya kalian ada pertanyaan lagi Kalian bisa langsung silahkan komen di bawah video ini Atau di video manapun Atau nanti gue bakal post di instagram Question & Answer yang part ketiga Kayak 4, 5, 7, 8, 6, 6 Sampai kapan Dan So what's up Cherky? And welcome back with me Jadi pas kemarin di instagram gue ada post Kayak biasa Question & Answer yang part kedua Dan Ceritanya lumayan bagus Lumayan banyak juga yang respon Tapi sebenernya limitnya tuh 10 Tapi ini yang Yang nanya ke gue Cuma ada Dapet Itu 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 orang Dan Itu gue Kan gue Kayak post Pasti gue selalu hapus Nanti gue repet lagi fotonya Gini Jadi Biar tampilan instagram gue tuh lebih Lebih Bagus Jadi tuh Post itu gue hapus Dan yang gue screenshot Cuma dapet 9 doang Dan udah gue catet 9-9 nya sini Kayak biasa gue catet di buku dulu Baru nanti semua pertanyaannya gue munculin di screen Oke langsung kita mulai aja Pertanyaan pertama dari Lutfi Indrat Dan pertanyaannya JC kenapa? Kalau pacaran Bentalan terus Apa cuman itu Cuma cowok itu emang baik cek Hehehe Kalau mungkin karena Gak ada kenyamanan Mungkin kenyamanannya kurang Dan Gue selalu sama Shrek Gak pernah yang namanya sama B Sama G Mungkin Dia mungkin Eh Kilas Mungkin ya Yang kedua dari Demi De Gue Tugasan gue Delik banget gila Cakar bebek Bagaimana tanggapan teman sekolah kamu Yang tau kamu kiji Dan tanggapan keluarga Teman sekolah Mereka tau ya dari Kelas 1 SMA itu Pasti gue selalu ngomong dong I'm sick in hormones Bla 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 I want to be a girl Dan mereka tau Dan tapi gue di sekolah I'm not dressing as a girl I'm dressing as a boy Lalu ketiga dari orang yang sama SMA dimana dan kelas berapa? SMA daerah periuk Dan kelas 11 SMA Karena gue gak mau Bawa bono sama sekolah gue Takutnya Ntar kenapa-napa lagi Soalnya gue pernah kena kasusnya itu juga Bawa bono sama sekolah gue Dan akhirnya Kasus gue Lalu yang keempat Dari idea Sania Sejak kapan ngerasa Kalau kamu itu Dari beda Dan mulai Sejak kapan You like a boy Gue tuh ya dari kecil tuh pengennya I want to be a girl Dan Akhirnya gue merasa berbeda aja gitu Karena gue Terlalu Gue kan dulu Cuma punya 2 anak doang Cuma kakak gue doang kan cewek Dan Itu gue selalu Selalu merasa tuh Gue sama dia tuh Sama-sama Cewek dan Setiap gue punya mainan Pasti selalu punya mainan yang sama Pasti selalu beda-beda Lalu pertanyaan yang kelima Dari Puyit underscore air Gimana reaksi temen sekolah pas Berubah Reaksi mereka sih mereka gak ribet-ribet aja ya Karena selama gue melakukan ini gak Bikin mereka risih Gak nyusahin mereka Mereka ya no problem Karena kebanyakan anti-LGBTI itu tuh sosok takut dengan LGBTI Dan mereka Sosok ingin Ingin Menyelamatkan dunia yang menyelamatkan bumi Dan sosok suci Dan Gue mau nanya sama kalian Anti-LGBTI Do you really fucking pray to your God? Third question Ini dari Ini yang ke-6 dari Prisma Dita Udah pernah pacaran sama Boy berapa kali Dan cewek berapa kali Yang paling lama berapa kali Dan berapa bulan berapa tahun Oke Gue curhat ya My first love itu Sama Female She is really beautiful Pretty And I love her so much Waktu dulu Gue sumpah loh Pas dulu gue pacaran sama dia Gue gak namanya untuk nutup-nutupin Sebenernya gue tuh siapa Gue memang bener-bener Lagi suka aja gitu Dan Kita Itu pacaran paling lama banget Gue pacaran sebulan loh Sama dia Dan gue harap Dia nonton juga video ini Dan gue tau Expressi loh Kaget pas internet Oh my God It's my ex-boyfriend Dan I'm gonna hate you bitch Lalu yang ke-7 dari Dimbash Gimana caranya Gimana Bisa kuat Dina 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 Apa tanggapan Dina Oke Gimana caranya Dibliat gue kuat Dina Gue Gue pede sih Gue orangnya memang pede Apapun yang mereka katakan Gue bado amat Karena Apa yang gue lakukan ini Karena dengan usaha gue sendiri dan tanggapan keluarga yang masih kesipiti yang kedelapan dari r.rayaazh lo kan petanya gini, lo kan hidup dirinya as a jc, dan pasti kedepannya lo bakal kerja tau nanti apa yang bakal lakukan atau berbisnis apa yang bakal nantinya di kedepannya, bakal kuliah ya mungkin jadi gue tuh perencana itu bikin butik lalu ini butik terus ini kafe terus gue mau bikin atasnya tuh salon jadi tuh gue pengen buka usaha sendiri gitu jadi siapa tau kalo misalnya masalah pekerjaan mungkin ada mungkin yang mau nyerima gitu, gitu bentar jumpa ujungnya masuk ke salon baru ini pertanyaan terakhir dari RizkyP RizkyP underscore hal apa yang bikin lo mutusin ke begini dan berpikir ke depan dan apa yang lo pikirin ke depannya kenapa lo bakal gini terus atau bakal balik ke takde apa yang bikin lo begini entah apa i feel gue tuh dari kecil memang i feel i was born in one world badis dan sebenernya tuh gue gak mau bilang gue tuh i was born in one world badis tapi sebenernya gue ada yang salah dari perasaan gue dan gue gak gue gak ngerti dan gue memang salah mungkin gue salah memang salah ngapain ini kan tapi gue memang udah terlalu terlalu nyaman panggil bitch on crime takdir balik ke takdir ya mungkin ini memang udah takdir gue takdir gue menjadi seperti ini jadi mungkin gue gak bakal balik lagi ke masa lalu masa lalu itu bagi gue itu bukan takdir gue dan takdir gue itu adalah ke begini jadi ya apa yang gue lakukan ini bakal gue berusaha sendiri lakukan sendiri tanpa ada dorongan orang lain mau walaupun komentar mereka sangat mencet makin gue atau sangat dipandang sebelah mata i don't care i don't care i don't care by the way this hair is from stars omg i love this hair so much pokoknya thank you so much for watching don't forget to subscribe like and comment and don't forget to follow my all social media check on my description on my anchor video dan don't forget to share this video or share my another video kalian seserah mau ngeser kemana? pokoknya thank you so much for watching ya dan kalau misalnya mau request video apapun bisa langsung komen di video ini atau di video manapun atau bisa langsung di all social media aku dan pokoknya tetep semangat dan support aku juga dan semangat untuk kalian juga semuanya ya hehehe dan pokoknya stay tune di video-video berikutnya terima kasih 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 terima kasih